Produsen smartphone ternama Samsung menuncurkan ponsel-ponsel terbarunya, diantaranya Galaxy A3 dan A5 untuk merebut pasar menengah. What we done with the A5 and A3 is take some of the amazing technology advancements we've had with our S7 and S7 Edge and made them, brought them down into the mid-tier to make them more accessible. 2017 diharap menjadi kesempatan bangkit kemali Samsung setelah tahun sebelumnya yang didominasi recall terhadap Galaxy Note 7 setelah sebagian unit ternyata baterainya mudah meledak. Samsung actually has a lot of work to do to win back the trust of consumers. This is really a branding issue for Samsung. They're gonna have to come forward with innovative products with smartphones that really matter for users. Di saat yang sama pesaing lama Samsung Apple memperkuat penjualannya dan produsen Tiongkok Huawei meningkatkan promosi ke Amerika. Recall terhadap Samsung Galaxy Note 7 memang akhirnya sangat memukul Samsung. Bukan hanya produk terbaru tersebut yang harus diambil dari pasaran, tapi produk Samsung Galaxy Note sendiri akhirnya harus dipensiunkan padahal tadinya ini merupakan salah satu produk utama dari Samsung. Analis mencatat Samsung perlu menekankan kembali keunggulan kompetitifnya. Analis memang mencatat smartphone secara keseluruhan penjualannya melambat karena konsumen tak terlalu terburu-buru mengupgrade ponsel. Meski penjualan piranti lunak termasuk aplikasi dan game meningkat tajam. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA